Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Alhamdulillah wa syukurillah Wassalatu salamu ala rasulillah Nah kembali lagi di channel kita Manusia bertopeng Spiderman Bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Kering-kering Bagi yang belum Nah bagi yang sudah silahkan tombol komen Share dan like Gratis, gratis, gratis Nah pada kesempatan ini Kita membahas sedikit Tentang adanya penusukan daripada Sheikh Al-Jaber Yaitu seorang ulama asal Madinah guys Yang sudah berkecimpung lama di dunia perdakwahan Di tanah air, di negara Indonesia Nah pada hari ahad atau minggu kemarin Pada tanggal 13 September 2020 Mengalami insiden yang tidak kita inginkan Yaitu berupa penikaman Berupa penikaman kepada tubuh beliau Yang kelihatannya ingin menghabisi beliau Karena si Orang tersebut, pemuda tersebut Dengan cepat Menghujamkan Pisaunya Ke arah vital daripada Sheikh Al-Jaber Nah disini Manusia bertopeng akan mengulas sedikit Kira-kira Ada apa Hingga terjadi Demikian Dan ada hal-hal unik Hal-hal penting Yang mau kita ungkap Di dalam video ini Jadi jangan kemana-mana Anda Teruskan Melihat Video ini hingga tuntas Karena ada Hal-hal Penting Urgen Yang harus kita ketahui Dan bagaimana kita Mengantisipasinya Agar bangsa dan negara kita Dan agama kita ini Tetap selamat Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ikuti terus guys Ikuti Kami Pembahasan ini Tering Nah sahabat manusia bertopeng Penusukan ulama Sheikh Al-Jaber itu Tepatnya di Lampung Tanggal 13 September 2010 Yaitu lebih kurang Jam 5 WIB Yang mana pada saat itu guys Manusia bertopeng sendiri Berada dalam liputan Yaitu Mengenai tokoh Agama Yaitu Sheikh Mustafa BS Rokan Yang sudah Yang sudah Ada di upload Sebelumnya Yang telah anda tonton itu Nah Pada saat itu Manusia bertopeng Sedang ada di wilayah Rumah Suluk Daripada Sheikh Haji Mustafa tersebut Maka ketika Terjadi peristiwa ini Disampaikan oleh Anak Daripada manusia bertopeng sendiri Ini sangat mengejutkan Sangat mengejutkan manusia bertopeng sendiri Dan pada saat itu manusia bertopeng Menangis Ya Membayangkan Betapa kejamnya orang-orang Terhadap Ulama pada saat ini guys Nah Mengapa demikian Karena Manusia bertopeng memang Beberapa Item Daripada Konten Video Yang manusia bertopeng Sampaikan adalah Mengambil Riwayat Atau biografi Para tokoh-tokoh ulama Dan sekaligus pejuang Yaitu Anda bisa tonton sendiri Yaitu Ulama dan pejuang Tuan Sheikh Ismail Abdul Wahab Berikutnya Ada ulama dan pejuang Tak dikenal juga Pahlawan tak dikenal Yaitu Sheikh Mustafa Be'isrokan Atau Haji Mustafa Saya paham Nah Betapa terkejutnya Manusia bertopeng Ketika Akhir-akhir ini Banyaknya Kejadian-kejadian Yang Menimpa Daripada Tuan-tuan guru kita Ustadz-ustadz ulama-ulama kita Da'i-da'i kita Yang sepertinya Ada unsur kesengajaan guys Nah Belum lagi guys Ulama-ulama kita Yang memang telah meninggal dunia Ini sangat memperhatinkan kita semua Seperti Ustadz Jeffrey Ustadz Arifin Ilham Jendudin MJ Dan lain-lain sebagainya guys Ulama-ulama kita Nah sedangkan tingkat-tingkat daerah juga banyak Ulama-ulama Tuan-tuan guru Ustadz-ustadz yang Umurnya Belum terlalu tua Namun sudah dipanggil Allah SWT Dengan izinnya Nah sedangkan yang masih hidup Seperti Tuan Sheikh Ali Jabir ini Ustadz-ustadz yang lain Imam-imam masjid Malah belakangan ini Menjadi korban pemukulan Penganiayaan Korban penikaman Pembacokan Rencana pembunuhan Namun yang Menjadi memprihatinkan kita Ketika pelakunya tertangkap guys Ketika pelakunya tertangkap dan diinterrogasi Hasil daripada Interrogasi tersebut Semua rata-rata pelaku Yang Merencanakan pembunuhan Terhadap imam Ulama-ulama ini Diponis sebagai orang gila Nah ini guys Ini yang membuat kita Masyarakat Indonesia bertanya-tanya Akankah betul orang ini gila Pelaku-pelaku ini gila Apakah orang semacam ini Yang mengejar Membawa pisau dengan kekuatan yang luar biasa Menghunjamkan Pisaunya yang tajam ke arah Ulama kita Syah Ali Jabir Apakah orang seperti ini Anda setuju Ini dikatakan gila Ya silahkan Ya anda berpikir sendiri Atau Tulis di kolom komentar Ya Apakah orang-orang seperti ini Adalah orang yang gila Ya Kalau kita orang yang waras Mungkin mengatakan ini bukan gila Ya Nah oleh karena itu guys Fenomena-penomena seperti ini Yang membuat kita geregetan Membuat kita Ada apa semua dibalik Kejadian ini Ya Kita membuat geram Ketika Terjadi pembacokan Pembunuhan Penikaman Terhadap ulama-ulama kita Kiai-kiai kita Kepada Da'i-da'i kita Imam-imam kita Tokoh-tokoh agama kita Maka orang yang melakukan Pembacokan Pembunuhan Pemukulan tersebut Langsung Dipunis gila Sedangkan Bila terjadi Pemukulan kepada selain ulama Dikatakan radikal Atau teroris Nah inilah Sesuatu yang Tidak fair Tidak adil Penyebutan-penyebutan Seperti ini Mudah-mudahan Kedepan Tidak lagi Seperti ini Yang terjadi guys Ini menyakiti sekali Menyakiti hati rakyat Indonesia Nah Kita lihat Makan bakso Apakah orang makan bakso Ini santai-santai Dikatakan gila Ya Maka Bang Yos mengatakan Bang Sutyoso Atau Lebih Nama akrabnya Bang Yos Yaitu Sutyoso Bapak Sutyoso Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Mengatakan Di media masa Belakangan ini Bahwa Keanehan Pemukulan dan Pembunuhan Pembacokan terhadap Ulama-ulama Tuan-tuan guru ini Itu Beliau tidak percaya Itu dilakukan oleh orang gila Tetapi beliau katakan Ini Bisa saja Ada dalang Di balik ini Ada operasinya Ada Operator Di balik semua ini Ada orang-orang Grand design Yang mengatur semua ini Sehingga terjadi Karena Secara beruntun Dua tahun Atau tiga tahun Berlakangan ini Terjadi Pembacokan Dan pembunuhan Terjadi Penikaman Penganiayaan Kepada Ustadz ulama Kita Inilah yang memprihatinkan Kita Memprihatinkan Manusia bertopeng Sedangkan Ulama-ulama yang lainnya Juga meninggal Dalam keadaan Umur yang Tidak terlalu tua Karena izin Allah Sedangkan yang masih hidup Di aniaya Seperti ini Ini membuat Manusia bertopeng Dan masyarakat Semua menjadi Prihatin Dan sedih Dan marah juga Tetapi Mau kemana Dimarahkan Nanti bisa berbahaya Mari kita Lihat Berikutnya Nah kita lihat Ini Pelaku Ya Dia sangat sigap Terlatih Demikian dikatakan Seh Alizabeth Di tipiwan Ya Pada Pagi Tanggal 14 September Yaitu Pada hari Senin Manusia bertopeng sendiri Menyaksikan bahwa Beliau tidak Percaya Beliau tidak Percaya bahwa Pelaku ini adalah Orang yang gila Karena Dia katakan Bahwa orang ini Walaupun bertubuh kurus Memiliki kekuatan Seperti orang Sudah terlatih Dia berlari Sangat sigap Dia memegangnya Pisau tersebut Dengan Menghunjamkan Dengan sekuat-kuat tenaga Nah Kodarallah Kata beliau Beliau agak Menggeserkan Bahunya sedikit Sehingga Yang menjadi Sasaran Daripada Pisau tersebut Adalah bagian Bahu Lengan Daripada Ulama kita Syekh Ali Jaber Nah Disinilah Allah SWT Masih Menolong beliau Bila tidak Bisa saja Tujuan daripada Pisau tersebut Arah daripada Tujuan tersebut Adalah leher Beliau Yang mana leher Atau dada Itu adalah Pital Yang bisa menyebabkan Kematian Nah disinilah Kita bisa memandang Bahwa Ini adalah Sebuah rencana Pembunuhan Rencana busuk Daripada musuh-musuh Allah Karena musuh-musuh Allah lah Yang tidak Menyukai Adanya Kiai ulama Penceramah-penceramah Yang Terus Memberikan Tauhsiyah Kepada Masyarakat Nah sementara Dari netizen guys Netizen menyorot Gaya pelaku Di media sosial Ataupun Tetangga-tetangga beliau Banyak kita lihat Beredar di media sosial Bahwa Penusuk Sihah Elizabeth ini Bukan orang gila Tetapi Selalu dikatakan Orang gila Nah sekarang Pertanyaannya Siapa yang gila Sebenarnya Nah ini Perlu menjadi Perhatian kita Next Nah disini kita lihat Yang pertama Foto yang kedua Nampak kan Foto yang kedua ini Dengan Power dia Masa orang gila Dengan power Seperti ini Seperti orang terlatih Seperti yang dikatakan Oleh Sheikh Ali Jaber Nah kita lihat Lengan beliau Lengan beliau Yang jadi korban Nah itu guys Nah kita lanjut Nah Inilah Yang menjadi Pemikiran Banyak orang Ataupun menjadi Perhatian manusia bertopeng Bahwa Apakah semua ini Bagian dari Sulap guys Sulap Yaitu mengalihkan Perhatian Sekaligus Memang ingin Menghabisi ulama Sekali dayung Dua pulau terlampaui Dari orang-orang Yang zolim Orang-orang yang Khianat Kepada bangsa Khianat Kepada agama Loh Kok gambar pesulap Manusia bertopeng Ada apa Ya iya Ini Berpikir Di luar kotak Guys Ya kita sudah Dipelajari kemarin Things Out the box Ini Banyak orang Memikir Bahwa Kejirin-kejirin ini Juga sekaligus Mengalihkan Perhatian Perhatian Maka kita Senantiasa Harus tetap Waspada Mengawal Daripada Ulama-ulama kita Dengan sungguh-sungguh Namun Tetap harus Jangan takut Kita melakukan Kebaikan Tausiah Tetap berjalan Pengajian Tetap berjalan Remaja mesjid Tetap berjalan Namun tetap Kehatian Solawat-solawat Tetap berjalan Karena Orang-orang Yang tidak Punya agama Orang-orang Yang khianat Yang tidak Menyukai Adanya Kegiatan-kegiatan Keagamaan Nah Tentu hal ini Menjadi teror Kepada umat Islam Disini manusia Pertoboh Mengatakan Jangan takut Dengan kegiatan-kegiatan Tetap laksanakan Remaja mesjid Solawatan Pengajian di mesjid Pengajian Dimana saja Sebagai mana biasa Berjalan Namun Jaga kewaspadaan Jaga narasumber kita Ulama-ulama kita Seh-seh kita Jaga Daripada Tuan-tuan guru kita Ustaz-ustaz kita Nah Mengapa tadi Gambarnya pesulap Disini kita lihat Apa konklusen kita Tetap Kawal Dan tolak RUU HIP Atau PIP Karena RUU HIP ini Depending Untuk tahun depan Yang mana RUU ini Ingin merubah Pancasila Dengan Eka Sila Dan Trisila Ini yang sangat Berbahaya guys Kemudian tetap Kawal Dan tolak RUU Omnibus Law Yang ini Bisa juga Menggadaikan Tanah-tanah Masyarakat Di Indonesia Di Indonesia Makanya Para pekerja Sangat Tidak Menyukai RUU Omnibus Law Ini Karena Tidak Melindungi pekerja Dan tidak Melindungi Rakyat Indonesia Guys Kemudian Tetap Kawal Dan tolak Segala Kejahatan Dan kejuliman Terstruktur Yang Menyengsarakan Rakyat Dan Menggadaikan Bangsa Indonesia Kemudian Ada hashtag Kawal Pancasila Karena ada Upaya Untuk Menggantinya Menjadi Trisila Eka Sila Kawal NKRI Kawal Ulama Tolak Sulap Masa Nah ini Supaya kita Mengalihkan Perhatian Sementara Kejahatan Kejahatan Terstruktur Melakukan Undang Undang Yang ingin Menjual Negara ini Ingin Menyengsarakan Karena sudah Menjadi Kaki tangan Kaki tangan Asing Di negara Berdaulat ini Waspada Tetap Fokus Tolak Adudomba Jaga Persatuan Bangsa Nah ini Guys Ya Jadi kita Jangan Tetapnya Kita Mengawal Daripada Kasus Penganayaan Ulama Ini Namun Kita Konsen Kita Tetap Kepada RUU RUU Yang Bisa Merusak Bangsa Kita Sendiri Oleh Kaki tangan Kaki tangan Penghianat Penghianat Bangsa Maka Kita Senantiasa Berdoa Semua Kepada Allah Kalau Kita Telah Berdoa Kepada Allah Semuanya Bertakwa Kepada Allah Maka Kezuliman Ini Akan Mudah Dihilangkan Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Virus-virus Corona Ini Akan Hilang Semuanya Mari Kita Tingkatkan Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Mungkin Itu Saja Menjadi Fokus Kita Pada Kali Ini Makanya Makanya Tadi Saya Katakan Ikuti Terus Hingga Akhir Hingga Anda Akan Tahu Kemana Arah Pembicaraan Kita Apa Yang Mesti Kita Fokuskan Apa Yang Mesti Kita Lakukan Tetap Waspada Jaga Kesehatan Merdeka Allahuakbar Jaga Persatuan Saling Menjaga Saling Memperhatikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bita Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh